Gubernur memastikan tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah tenaga harian lepas atau THL Pemprov. Hal ini mengikuti arahan dari pemerintah pusat yang melarang Pemda melakukan perekrutan. Selain itu target di 2024 ini, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tuntas. Gubernur juga mengingatkan agar kepala OPD tidak merekrut maupun memecat THL yang ada di OPD-nya. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 3 ribuan honorer di bawah naungan Pemprov Bengkulu dan saat ini BKD Provinsi Bengkulu sedang merekap jumlah THL yang ada di OPD masing-masing. Sementara itu, untuk penggajian, Gubernur meminta agar gaji honorer bisa dibayarkan di Februari ini karena THL sudah bekerja sejak Januari. Selain itu, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan alokasi anggaran penggajian di APBD dan jumlah yang harus dibayarkan sama dengan tahun 2023 lalu. Sehingga gaji THL ini bisa langsung dibayarkan OPD masing-masing. Output serta output di lapangan. Ini akan menjadi bahan evaluasi utama bagi pimpinan-pimpinan OPD dan semasu bagian dari penentuan dari TPP. Karena pada akhirnya ini akan menjadi komponen dalam penentuan apa ancam APK yang terjemahkan dalam petrakerja. Siska Harliana, RBTV melaporkan.